Pertama adalah batok kelapa yang masih utuh atau hanya bolong bagian atasnya. Pilih batok kelapa yang belum terlalu tua dan juga tidak terlalu mudah. Yang kedua, persiapkan gergaji mesin atau gergaji manual, dan juga mesin gerenda dan amplas yang model piringan berperekat, agar bisa ditempel pada mesin gerenda. Kemudian buatlah skepsa untuk menutupi lubang sebagai tempat tangkai. Dan buat juga skepsa daun pada potongan batok. Inilah bentuk skepsa tempat tangkai dan dua buah daunnya. Pilihlah batok kelapa utuh yang tadi dipersiapkan, yang bentuknya seperti buah manggis. Setelah memilah batoknya, kemudian amplas bagian luarnya untuk memunculkan urat-urat seninya. Atau jika Anda menyukai kesan klasiknya, cukup batok utuh saja tanpa perlu di amplas bagian luarnya. Amplas perlahan-lahan sampai bagian luarnya halus, hilang serat-serat kasarnya. Ini adalah bentuk batok kelapa yang telah di amplas. Batok menjadi lebih halus. Dan urat-urat seninya juga terlihat menawan. Selanjutnya, potonglah skepsa untuk bagian penutup lubang pada batok yang utuh. Dengan mesin gergaji. Berhati-hatilah saat menggergaji. Jangan sampai tangan Anda yang digergaji. Potong juga dengan mesin gergaji untuk bagian daunnya. Setelah bagian penutup lubang selesai digergaji, kemudian amplas bagian luarnya sampai halus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk daunnya, haluskan juga bagian luarnya. Setelah bagian luar daun halus, kemudian buatlah tulang-tulang daun dengan menggunakan bagian tepi amplas. Jika takut tidak lurus, bisa diskepsa dahulu. Dalam membuat tulang daun, mesti menggunakan piling yang kuat. Agar tulang daun sesuai dengan yang diinginkan. Alias tidak merusak bentuk daun yang sesungguhnya. Ketenangan sangatlah penting, saat membuat tulang daun, karena membutuhkan kefokusan. Ini adalah hasil akhirnya, bentuk daun dengan tulang-tulang daunnya. Setelah itu, bersihkan kerak-kerak pada bagian dalamnya atau pada silsi lain dari daun. Dengan menggunakan tepian gerendak. Potongan-potongan telah dibuat, tinggal dirangkai dan direkatkan menggunakan lem G. Sekarang Anda buat tangkainya dengan memanfaatkan sisa ranting pohon di sekitar Anda. Potong dan sesuaikan panjangnya. Jika menginginkan tangkai yang tidak terlalu panjang, bisa disesuaikan dengan memotongnya. Setelah selesai membuat tangkainya, sekarang saatnya merangkainya. Pertama, rekatkan tangkai dengan penutup lubang pada batok lapa yang utuh. Tempelkan tangkai. Kemudian dikasih lem G sedikit demi sedikit, agar lebih keras. Gunakan juga bubuk batok sisa saat mengamplas batok. Perhatikan baik-baik pada videonya cara menempelkan dan memberi lemnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton